Aljabar persamaan linear 3 variable Pasti kamu sering kali ya soal kayak gini di sekolah Bikin pusing gak sih materi ini? Karena hurufnya banyak banget Nah, coba kamu nonton video ini sampai habis Aku bakal bantu kamu langsung bisa Gimana caranya? Sini aku kasih tau Kita lihat ini berarti ada 3 persamaan Persamaan 1, 2, 3 gitu kan Nah, disebut persamaan linear 3 variable Karena disini ada 3 huruf Perhatikan Huruf X, huruf Y, huruf Z gitu ya Nah, berarti kalau soal kayak gini Biasa kita diminta untuk cari nilai X-nya berapa Y-nya berapa dan Z-nya berapa Yang bisa memenuhi persamaan ini gitu Jadi kita misalnya cari Oh, ini angka berapa sih yang kalau dicumlah hasilnya 7 Kayak gitu ya misalnya Nah, sekarang cara cari nilainya gimana Kita kerjakan dulu 2 persamaan pertama Kita lakukan metode eliminasi gitu ya Coba kita tulis uang dulu Ini X tambah Y tambah Z sama dengan 7 Persamaan 2 X min Y tambah Z sama dengan 5 Kita lakukan eliminasi yaitu kita hilangkan huruf Untuk kita dapat nilai dari huruf lainnya gitu Disini kita gampang kalau misalnya kita lakukan pengurangan Seperti matematika biasa untuk hilangkan huruf X dan huruf Z gitu ya Maksudnya gimana? Perhatikan X dikurang X habiskan Berarti lanjut Y dikurang min Y sama dengan Y tambah Y Karena min ketemu min jadi plus Jadinya 2Y gitu Z dikurang Z 0 dong habis juga Sama dengan 7 dikurang 5 2 gitu Nah berarti ini kita bisa dapat nilai Y nya sama dengan 2 yang ini Kalau pindah ke kanan karena ini 2Y itu hubungannya perkalian Pindah ruas itu berarti jadi pembagian Jadi Y sama dengan 2 per 2 Atau 2 bagi 2 1 Kita dapat nilai Y nya 1 kayak gitu Nah sekarang kita udah dapat nilai Y nya 1 Kita harus cari lagi nilai X dan Z Coba kita kerjakan lagi 2 persamaan berikutnya Kita ambil persamaan 2 dan 3 Kita tulis ulang X min Y tambah Z sama dengan 5 4X min 2Y tambah Z sama dengan 10 Nah sekarang yang lebih gampang kita hilangkan adalah huruf Z Betul nggak? Karena Z kurang Z langsung habis gitu ya Kalau misalnya ada huruf yang dikurangi atau dicumlakan langsung habis Itu bisa langsung kita lakukan metode eliminasi tanpa perlu perkalian gitu ya perbarisnya Nah sekarang lihat X kurang 4X berarti min 3X Min Y dikurang min 2Y Min ketemu min jadi plus berarti min 1Y ditambah 2Y Jadinya plus Y Bener nggak? Karena plus 1 gitu kan Kalau misalnya min 1 ditambah 2 sama dengan 1 gitu Berarti Z kurang Z habis sama dengan 5 dikurang 10 min 5 kayak gitu Nah sekarang kalau udah sampai disini Tadi kan kita udah dapat nih nilai Ynya 1 1 ini kita substitusikan ke persamaan yang barusan kita dapat Substitusi adalah diganti gitu ya Tadi kita dapat Ynya 1 Berarti kita bisa ganti min 3X tambah 1 gitu Nah ganti jadi 1 inilah namanya metode substitusi gitu ya Sama dengan min 5 Nah sekarang kita bisa dapat nilai Xnya Kita lihat ini min 3X sama dengan min 5 Nah supaya kita bisa dapat nilai Xnya kita harus lakukan pindah ruas gitu Plus pindah ke kanan jadi min jadi min 1 gitu Berarti ini min 3X sama dengan min 5 min 1 berapa? Min 6 Sekarang lihat berarti X sama dengan ini min 3X Sama kayak 2Y tadi kan hubungannya perkalian Pindah ke kanan jadi pembagian kan Berarti min 6 dibagi min 3 Minnya harus ngikut ya Jangan ketinggalan gitu Nggak bakal jadi positif kalau hubungannya perkalian atau pembagian Nah berarti ini sama dengan minus dan minusnya dicoret Kalau pembagian ya berarti hasilnya langsung positif 6 bagi 3 berapa? 2 Dapat nilai Xnya 2 Sekarang dapat deh Xnya 2 gitu Sekarang terakhir kita tinggal cari nilai Znya Kita bisa pakai ini persamaan mana aja Untuk kita dapat nilai Znya Kita ambil yang paling gampang aja Misalnya persamaan 1 aja deh gitu Kita lihat ini X tambah Y tambah Z sama dengan 7 gitu kan Nah nilai Xnya tadi berapa? 2 Kita ganti jadi 2 gitu Tambah nilai Ynya berapa? 1 Nah ini juga namanya substitusi Kalau huruf kita ganti jadi angkanya Itu berarti kita udah lakukan metode substitusi Tambah Z sama dengan 7 2 tambah 1 berapa? 3 Tambah Z sama dengan 7 Untuk dapat nilai Znya pindah ruas Jadi Z sama dengan 7 Plus 3 pindah ke kanan jadi minus 3 gitu Berarti kita dapat Znya 4 Nah sekarang kita dapat nilai Xnya 2 Ynya 1 Znya 4 Kayak gitu kira-kira caranya Share dan share ke teman-teman kamu ya Semoga bermanfaat Bermanfaat